Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di pojok hukum Membahas masalah permasalahan hukum yang ada di masyarakat Secara sederhana Masyarakat pada umumnya Kita sama-sama belajar hukum Dulur juga belajar hukum Saya juga belajar hukum Marilah kita memberikan informasi-informasi hukum Untuk kali ini Dulur Saya akan membahas Mengenai mungkin Dulur-Dulur ada yang kurang paham Apa itu hak asuk anak Atau istilah dalam hukum disebut hak adonah anak Apa itu hak adonah anak Marilah Kita bahas satu persatu Oke Dulur Jangan lupa Like Comment Di kolom komentar Share Dan subscribe Dan subscribe Klik juga tombol lonceng Karena Dulur Karena Dulur Bisa berlangganan pojok hukum Bersama pindingan saya Nantinya Dulur-Dulur Bisa mengetahui Permasalahan hukum Yang ada di masyarakat Oke Dulur Kita mulai pembahasan Hak adonah atau hak asuk anak Ada pertanyaan yang timbul Siapa yang berhak menerima hak adonah atau hak asuk anak Siapa yang berhak menerima hak asuk anak Atau hak adonah anak Dulur Perlu saya garisbawahi Pada pokoknya Yang namanya hak adonah Adalah hak penjagaan Atau hak pemeliharaan anak Jadi Yang berhak memperoleh hak penjagaan Adalah siapa Kita Ulas tuntas Seperti kita ketahui Bahwa dalam perceraian Biasanya Seseorang Mengajukan perceraian Disertai Tohak asuk anak Namun Beberapa Tahun belakangan ini Untuk perkara-perkara perceraian Biasanya Hakim Tidak mau menjadikan satu Satu kesatuan Perceraian Bersama hak adonah anak Atau hak asuk anak Jadi istilahnya Perkara itu Bisa dibagi dua Dibisah Menjadi dua bagian Yang pertama Dulur bisa mengajukan perceraian dulu Akte keluar cerai Sudah diputus oleh pengadilan Baru Dulur bisa mengajukan Hak-hak adonah anak Dalam bentuk gugatan Hak-hak adonah anak Atau hak pemeliharaan anak Atau hak penjagaan anak Dalam Hukum Islam Apabila Dulur-dulur beragama Islam Pengajuan adalah Kepengadilan agama Dan merujuk kepada Kompilasi hukum Islam Sedangkan Yang non-Muslim Merujuk kepada BW Jadi Dulur-dulur Semua merujuk kepada Undang-Undang 1 tahun 1974 Namun Hukum Islam Atau Kompilasi hukum Islam Khusus Untuk Yang beragama Islam Sedangkan BW Khusus Untuk beragama Non-Muslim Atau non-Islam Seperti itu Dulur Sekarang kembali lagi Kepada hak adonah anak Apabila Dulur Mengajukan Laki-laki Mengajukan Hak adonah anak Atau perempuan Mengajukan Hak adonah anak Mantan suami istri Mengajukan Hak adonah anak Kita lihat dulu Anak itu Berusia Berapa tahun Apabila Anak tersebut Berusia 12 tahun Kurang Tetap Haknya Kepada Ibunya Sedangkan Apabila Anak itu Di atas 12 tahun Atau istilahnya Muwayis Ya Dulur Bisa memilih Mau ikut Bapaknya Atau ikut Ibunya Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Bahwa Hak pemelidaan Anak Tetap Kepada Tua orang tuanya Ibu Dan Bapaknya Sedangkan Di dalam Hak adonah Anak Anak Yang dibawa 12 tahun Kepada Ibunya Kalau Di atas 12 tahun Bisa memilih Bapak Atau Ibunya Kenyataannya Dulur Pasti Dulur Bertanya-tanya Kenapa Si artis T Yang Melakukan Percerahan Atau yang Lain-lain Hak Adonah Anak Kembali Oleh Bapaknya Sedang Ibunya Tidak 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 Mendapatkan Hak adonah Anak Pertanyaan Sering muncul Dulu Di Mas Media Atau Mungkin Dulur-Dulur Bertanya Apabila Dulur-Dulur Menginginkan Dalam Suatu Bugatan Mengajukan Hak adonah Anak Jatuh ke Tangan Dulur-Dulur Dulur-Dulur Harus Siap Dan Harus Mempersiapkan Diri Matang-matang Terutama Mengenai Alat bukti Dan saksi Apakah Lawan Apakah Mantan Istri Dulur Atau mungkin Mantan Suami Dulur Melakukan Perbuatan-perbuatan Yang tidak layak Atau tidak Cakep Untuk Anak Tersebut Karena Berdasarkan Aturan Perundang-undangan Yang berlaku Undang-undang Perlindungan Anak Anak Tetap Dalam Penguasaan Pengawasan Orang Tuanya Namun Hak adonah Bisa jatuh Ke tangan Bapak Maupun Bisa jatuh Ke tangan Ibunya Tergantung Dari Orang Kedua Orang Tua Tersebut Mana Yang kira-kira Layak Untuk Mendapatkan Hak Asuk Atau Hak adonah Oke Telur Untuk Episode Hak adonah Anak Sudah Saya Sampaikan Psikologis Si anak Apakah Anak ini Layak Di Pelihara Oleh Atau Mohon maaf Di Jaga Oleh Si ibunya Atau Ikut Dengan Ibunya Atau Kepada Bapaknya Sedangkan Bapak Kembalikannya Bahwa Bapak Waktunya Banyak Menjaga Si anak Dengan Penuh Kasih Sayang Dengan Penuh Cinta Dan Lain Sebagainya Untuk Itu Hakim Mempunyai Keyakinan Bahwa Si Anak Adonahnya Jatuh Ketangan Bapaknya Banyak Contoh Contoh Yang Mungkin Dulur Ingat Ketahui Jatuh Ketangan Bapaknya Bukan Ketangan Ibunya Dulur Pasti Pertanya Demikian Dalam Hari ini Perlu Saya Terangkan Dulur Jadi Dalam Pemeriksaan Bugatan H Adonah Anak Si Bapak Bisa Membuktikan Bahwa Si Ibu Tidak Cakap Secara Hukum Dalam Artian Tidak Cakap Mungkin Juga Telur Mohon Maaf Si Ibu Suka Minum Minuman Keras Si Ibu Tidak Layak Sebagaimana Seorang Ibu Si Ibu Bekerja Ulang Malam Tidak Ada Waktu Untuk Anak Si Ibu Mungkin Mempunyai Watak Karakter Yang Keras Dalam Meniti Anak Dalam Hal Ini Hakim Akan Memperlihatkan Yang Namanya Tumbuh Kembang Si Anak Untuk Hak Di Di Bawah 12 Tahun Saya Menambahi Adalah Muayis Oke Telur Yang Dimaksud Dengan Anak Di Bawah Umur 12 Tahun Istilah Hukum Muayis Jadi Telur Sekarang Banyak Sedikit Tau Mengenai Hak Tak Bisa Jatuh Kepada Seorang Bapak Maupun Seorang Ibu Walaupun Secara Garis Besarnya Secara Aturan Undang Undang Umur 12 Tahun Adalah Hak Ibunya Sedangkan Di atas 12 Tahun Atau Sampai Dewasa Adalah Anak Bisa Menentukan Ke Bapaknya Atau Ke Ibunya Dan Juga Telur Satu Lagi Yang Perlu Saya Sampaikan Bagaimanapun Juga Bapak Tetap Berkewajiban Memelihara Menafkai Anak Sampai Dewasa Maupun Sampai Mandiri Kelak Atau Menikah Oke Telur Tetap Telur Pesan Saya Ketik Like Share Subscribe Dan Jangan Lupa Kekan Tombol Lonceng Apabila Telur Kurang Kuas Dalam Permasalahan Pembahasan Yang Saya Sampaikan Telur Bisa Ketik Konsultasi DWA Saya Yang Terulis Di bawah Ini Saya Kira Cukup Sekian Telur Motu Saya Tetap Sehat Tetap Bahagia Tetap Bersyukur Tetap Semangat Sukses Luar Biasa Mulia Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima